Raja Silat Jelit 22. Siapa yang menyamar jadi penjahat naga merah? Kini tinggal si perempuan tunggal Tau Hang seorang saja yang berdiri mematung di atas loteng, lama sekali baru kelihatan air mat mengucur keluar dengan amat derasnya, mendadak dia jatuhkan diri berlutut dan bergumam seorang diri. Suhu aku ternyata sudah sia-siakan harapan ke orang tua selama 10 tahun ini, ini hari ternyata aku orang sudah dikalahkan oleh bocah cilik itu. Dia berhenti sebentar lantas tambahnya lagi. Sukma Cici apa tahu, aku akan membinsakan bangsa cilik itu untuk membalaskan dendam sakit hati Cici. Tetapi sebentar kemudian dia sudah bergumam kembali dengan suara yang amat lirih. Tetapi semoga saja Cici bukan dibunuh oleh orang ini, panca inderanya bagus wajahnya tidak membawa sedikit hawa jahat. Kemungkinan sekali bukan dia orang yang sudah membunuh Cici, mungkin kesemuanya ini cuma kesalahpahamanku. Di atas loteng yang indah itu kini cuma tinggal suara gemaman, yang tak ada henti-hentinya diselingi suara tangisan. Sewaktu dia tundukkan kepalanya menangis dengan amat sedihnya itulah mendadak dia merasakan dari punggungnya menyambar datang suara desiran senjata tajam yang amat santar sekali, si perempuan tunggal Tau Hang jadi terperanjat ujung jubahnya dengan cepat dikebutkan ke belakang menangkis dalangnya serangan tersebut. Sereet titik dengan disertai suara yang amat nyaring ujung jubahnya itu sudah kena babat sehingga putus jadi dua bagian, sedangkan si perempuan tunggal Tau Hang pun bisa melihat orang yang baru saja melancarkan serangan bokongan itu bukan lain adalah seorang manusia berbaju. Hitam dengan wajah berkerudung yang membawa sebilah pedang pusaka memancarkan sinar yang berkilauan. Siapa kau bentak si perempuan tunggal Tau Hang dengan amat kerasnya? Tetapi orang itu tidak memberikan jawabannya, pedang hitamnya kembali berkelebek menusuk ke tubuh si perempuan tunggal Tau Hang. Si perempuan tunggal Tau Hang tahu kalau pedang pusaka yang ada di tangannya adalah sebilah pedang wasiat yang amat tajam sekali dia tidak berani menangkis datangnya serangan tersebut dengan menggunakan telapak tangannya, tubuhnya dengan cepat berkelebat menghindarkan diri dari tempat tersebut. Tetapi ilmu meringankan tubuh dari orang itu juga amat sempurna sekali dia orang tetap tidak mau melepaskan si perempuan tunggal itu dengan begitu saja membuat Tau Hang benar-benar terdesak dan berada di dalam keadaan yang sangat berbahaya sekali. Untung saja tenaga dalam dari si perempuan tunggal Tau Hang sudah berhasil dilatih hingga mencapai pada taraf yang sempurna sekali, karenanya dengan bersusah payah dia akhirnya berhasil juga meloloskan diri dari bahaya yang mendesak dirinya terus-menerus itu. Siapa tahu orang itu tidak mau lepas tangan dengan begitu saja, pedang pusakannya dengan melancarkan serangan gencar mengancam terus jalan darah penting serta pada tempat berbahaya di tubuh si perempuan tunggal itu, sewaktu turun tangan ternyata sama sekali tidak keragu-ragu. Waktu ini sebetulnya si perempuan tunggal Tau Hang sudah kelelahan karena pertempurannya tadi melawan Lim TOU apalagi kini didesak terus oleh serangan-serangan ganas dan dasyat yang dilancarkan oleh lelaki berkerudung hitam. Itu, semakin lama si perempuan tunggal merasa hatinya semakin terperanjat. Mendadak terdengar manusia berkerudung hitam itu mendengus dingin, ilmu pedangnya tiba-tiba berbah. Si perempuan tunggal seketika itu juga merasakan empat penjuru di sekelilingnya sudah dikelilingi bayangan pedang yang amat rapat sekali bahkan dari ujung pedangnya secara samar-samar terasa ada segulung angin pukulan yang makin lama semakin mendesak dirinya. Si perempuan tunggal tahu keadaannya benar-benar kepepet, jikalau dia tidak berusaha untuk mendesak keluar dari kurungan tersebut dia orang tentu akan menemui bencana. Siapa tahu justru pada saat itu hasrat ada tetapi tenaga berkurang, dia orang cuma bisi menyingkir ke kanan menghindar ke kiri saja di tengah kurungan bayangan pedang laksana sebuah gunung taisan itu, untuk beberapa saat lamanya dia tidak berhasil meloloskan diri dari dalam kurungan. Si manusia aneh berkerudung bitam itu ketika melibat semangatnya lama sekali tidak berhasil mengalahkan diri perempuan tunggal itu dayam hati agaknya merasa cemas juga, mendadak jurus pedangnya sekali lagi diubah. Sereet, 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 berturut-turut dia melancarkan tiga serangan gencar ke depan, si perempuan tunggal tau hang segera meloncat ke atas udara dan berputar-putarlah sana seekor burung walet yang terbang ke langit, Dengan bersusah payah dia berhasil juga menghindarkan diri dari dua serangan yang pertama. Ketika mencapai pada jurus ketiga terlihatlah manusia aneh berkerudung hitam itu menggetarkan pergelangan tangannya lalu dagang mendadak ditusukan ke depan. Setelah melalui getarannya tadi mendadak ujung pedangnya terpecah menjadi tiga dan menyerang tiga tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Perubahan Hawa Kye Hang yang amat lihai ini sudah tentu si perempuan tunggal tau jelas bagaimana lihainya. Dengan cepat tubuhnya meloncat mundur ke belakang untuk menghindar, siapa tahu ujung pedang itu bagaikan bayangan saja terus-menerus mengejar ke depan, belum sempat si perempuan tunggal itu berdiri tegak ujung dari pedang itu sudah mengancam kembali ke tubuhnya. Si perempuan tunggal tau hang menjadi sangat terperanjat sekali sehingga wajahnya berubah jadi pucat pasi. Hatinya menjadi kacau sekali. Dia semakin tidak sanggup untuk menahan serangan-serangan dari musuh lagi, dengan paksakan diri tubuhnya menggelincir ke kiri, dengan menggunakan gaya kedelai malas menggelinding di tanah yang merupakan jurus yang paliuk memalukan di dalam dunia. Tidak mengganggu dia orang cepat menjatuhkan diri bergelinding di atas tanah. Titik. Siapa tahu mendadak dia merasakan pandangannya menjadi gelap, pedang hitam yang amat tajam itu sudah muncul kembali beberapa depa di depan dadanya saat diri, kelihatannya dia segera akan bermandikan darah segar dan menemui ajalnya. Pada saat yang paling kritis itulah mendadak terasa adanya segulung angin pukulan yang sangat dasyat sekali menghajar ke arah manusia berkerudung hitam itu disusul melayang datang sesosok bayangan manusia. Di dalam keadaan terpaksa lelaki berkerudung itu menarik kembali serangannya dan mundur ke belakang. Orang itu mana mau memberi kesempatan buat dia untuk berganti nafas. Sereek-sereek berturut-turut dia melancarkan beberapa serangan kencang ke depan membuat sebuah loteng kecil itu jadi bergoyang tak henti-hentinya terkena sambaran angin pukulan yang menderu-deru itu. Kepandaian silat dari manusia aneh berkerudung hitam itu ternyata libai juga di tengah kurungan angin pukulan yang begitu gencar dan dasyatnya ternyata dia berhasil juga mundur beberapa langkah ke belakang, pedangnya sekali berkelebat dengan memancarkan sinar yang amat tajam sekali dia menubruk kembali ke depan berusaha merebut posisi yang lebih baik. Saat ini dengan perasaan terkejut dan bati berdebar-debar keras si perempuan tunggal sudah bangkit berdiri, dia menghembuskan nafas panjang dan memandang ke tengah kalangan. Waktu itulah dia bisa melihat orang yaak baru saja menolong dirinya itu adalah seorang kakek tua berpakaian abu-abu dengan kaki telanjang. Tidak terasa lagi pikirannya jadi sedikit bergerak. Jika dilihat dari potongannya apa mungkin di alasi cangkul pualam liseng yang merupakan nomor wahid di dalam bulim pada saat ini pikirnya di dalam hati. Jika orang itu benar liseng, lalu siapakah manusia aneh yang berkerudung hitam bertempur dengan dirinya itu? Sewaktu pikirannya berputar dengan amat cepatnya itulah li elojie serta manusia aneh berkerudung hitam itu sudah saliok bergebrak sebanyak 20 jurus lebih, yang aneh dari kedua orang itu tak ada yang mengucapkan sepatah katapun, tetapi semakin bertempur suasana semakin ramai dan semakin seru. Semula agaknya li elojie menemui kerugian karena harus memberikan perlawanan dengan menggunakan tangan kosong tetapi setelah dia mencabut keluar golok tipisnya keadaan jadi seimbang. Dalam sekali pandang saja si perempuan tunggal tauhang bisa melihat kalau golok yang ada di tangan li elojie itu tidak kalah tajamnya dengan pedang hitam yang ada di tangan manusia aneh berkerudung hitam itu, kelihatan sekali bahwa orang itu sudah mendapat tandingannya. Terlihatlah dua bayangan, yang satu hitam sedang yang lain putih semakin bertempur semakin seru untuk beberapa saat lamanya tidak bisa diketahui siapa yang kalah dan siapa yang menang. Walaupun mereka berdua semakin bertempur makin seru dan kelihatan semakin menghebat tetapi di antara mereka berdua siap pun tidak ada yang mengeluarkan sedikit suara pun, si perempuan tunggal tauhang yang menonton di samping di dalam bati diam-diam segera berpikir. Liloji dia orang mempunyai kepandaian silat yang demikian tingginya, tidak aneh kalau di dalam dunia kanggo tidak mendapatkan tandingan. Perkataan dari suhu ternyata sedikit pun tidak salah ilmu silat yang termuat di dalam kitab pusaka atau A.L.O. Jin Keng memang benar-benar amat dasyat sekali, sekalipun bukan termaksud ilmu silat yang paling sakti tetapi hebat juga. Kiranya si perempuan tunggal tauhang itu sebenarnya adalah putri seorang pembesar pada beberapa puluh tahun yang lalu dengan mengikuti orang tuanya dari daerah Kang Lam dia kembali ke desa dan memasuki sebuah pegunungan yang sunyi, saat itu usianya baru 7-8 tahun tanpa ada saudara seorang pun. Dia cuma tau dari ayahnya lain ibu bahwa dia masih mempunyai seorang kakak perempuan yang sudah kawin. Dengan siang au hyam hek atau si jagoan pedang dari telaga siang au, subun liang dan memperoleh seorang putra, sedangkan kakak perempuannya ini dia sama sekali becium pernah bertemu. Siapa tau begitu memasuki daerah Dian Kang orang tuanya saling susul menyusul pulang ke Alembaka, sesaat mendekati ajalnya kecuali memesan kepadanya untuk memakai medali perak itu di depan dada dan mencari kakaknya, mereka sama sekali tidak memesan kata-kata lainnya lagi. Si perempuan tunggal tau hang yang di dalam usia yang begitu mudanya sudah kehilangan orang tuanya kini hidup seorang diri saja, terpaksa setiap hari dia kerjanya cuma menangis saja sehingga pada suatu hari jatuh sakit dengan amat payah sekali. Tanda petik. Untung saja waktu ayahnya menjabat sebagai pembesar sifatnya amat jujur dan adil sekali sehingga mendapatkan rasa simpatik dari penduduk di sekitar tempat itu, mereka pada turun tangan memberi pertolongan kepada gadis ini bahkan sewaktu sakitnya semakin parah berita ini dengan amat cepatnya sudah tersebar ke seluruh penjuru desa. Pada saat si perempuan tunggal tau hang ini berada di dalam keadaan yang amat kritis itulah mendadak di tengah malam di samping pembaringannya kedatangan seorang nikau tua. Ketika nikau tua itu melihat keadaan si perempuin tunggal tau hang yang begitu parahnya tidak kuasa lagi sudah menyebut keagunangan Buddha. Omi Tawut. Bagaikan seekor burung elang yang mencengkeram anak ayam nikau tua itu segera membawa tubuh perempuan tunggal ini meninggalkan rumah, sejak itulah si perempuan cilik yang amat kasehan itu lenyap tak berbekas meninggalkan. Satu teka teki yang membingungkan penduduk di sekeliling tempat itu. Nikau tua itu adalah suhu dari S satu perempuan tunggal ini, 40 tahun yang lalu dia merupakan salah satu anggota dari Hao Hei Xiang Pian yang bernama Lok Yang dan bersama-sama dengan suhunya si cangkul Pualam Li Seng seperti pula suhunya dari Lim Chong si pancingan emas sakti mereka bersama-sama mengangkat namanya di dalam bulim. Pada tempoh hari dikarenakan si Huo Siu Tujuh Jari dari Gunung Air Losan menimbulkan gelombang di dalam bulim dengan mengadakan pembunuhan secara massal, mereka bersepakat untuk bersama-sama bersatu padu membasmi dirinya, siapa tahu saat itu si Huo Siu Tujuh Jari sudah mengandalkan jumlah yang banyak apalagi mendapat bantuan dari Siu Kok Mopian atau si cambuk iblis merengut tulang serta Tiat Bok Baisu di dalam keadaan yang kurang waspada Hoa Siung itu suhunya si pancing emas sakti Lim Chong sudah terkenal luka di bawah serangan pedang hitam dari si Huo Siu Tujuh Jari dan Binasa, sedangkan Siu Kok Taisu serta Tiat Bok Taisu diam-diam mempunyai rencana sendiri. Akhirnya di dalin hari satu pertempuran yang amat sengit si Huo Siu Tujuh Jari berhasil dipukul jatuh ke dalam jurang oleh cambuk iblis dari Siu Kok Maisu. Sejak kejadian itu di antara Ohe Siang Hiat sudah kehilangan satu orang, di dalam keadaan Yauk amat sedih Lok yang sudah kembali ke Tionggoan lagi tetapi di sebelah barat dari Gunung Ailan San yaitu Buliang San dia cukur rambut sebagai Nikou dengan gelar gonggong Nikou. Boleh dikata rejeki dari si perempuan tunggal memang bagus, pada saat dia sedang sakit keras itulah gonggong Nikou sedang melakukan perjalanan melewati tempat tersebut. Ketika mendengar suara tangisan yang memedihkan hati dari si perempuan tunggal ini dia orang segera turun tangan menyembuhkan sakitnya bahkan ketika dilihatnya bakat yang dimilikinya amat bagus lantas dibawanya kembali ke atas gunung. Akhirnya setelah 10 tahun ada di atas gunung belajar ilmu silat, ia turun gunung untuk mencari kakak perempuannya. Ia bertemu Aoye Hyeong dan di dalam tiga jurus dia sudah mengalahka Aoye Hyeong suami istri dan mengangkat namanya di dalam bulim. Siapa sangka malam ini berturut-turut diharus menderita kekalahan di tangan dua orang, jika membicarakan dari nama besarnya boleh dikata seperti diguyur dengan sebaskom air dingin. Saat ini pertempuran antara Li Aoye Hyeong dengan manusia aneh berkerudung hitam itu sudah mencapai ratusan jurus banyaknya tanpa terasa pertempuran di antara mereka pun makin lama semakin perlahan, tampaklah Li Aoye Hyeong mendadak melancarkan serangan dengan menggunakan jurus peim siowatawawan putih muncul di puncak dari aliran Kunlunpei. Dengan cepat manusia aneh berkerudung hitam itu menggerakkan pedangnya dengan menggunakan jurus siowih pengie atau sungai gunung yang berdiri megah yang dengsen amat tepat sekali menghalau datangnya serangan tersebut. Bangsat cilik sungguh ganas dan buas tindakanmu, terdengar Li Aoye Hyeong membentak dengan amat gusar. Kau jangan kira orang lain belum tahu tindak tandukmu, sudah ada dua hari dua malam aku membuntuti dirimu terus. H.S.Y. Bangsat, aku mau tanya, orang-orang kangowada dendam sakit hati apa dengan dirimu Kenapa kau orang membasmi diri mereka sampai ke akar-akarnya? Dengan cepat dia melancarkan serangannya kembali dengan menggunakan jurus Tong Im Jan Guat atau wawan buyar bulan musnah serta tiawim pedhong, atau mega tebal delapan penjuru yang merupakan jurus-jurus serangan dari ilmu pedang Kunlunpei cuma saja serangannya ini. Bukannya dilancarkan dengan menggunakan pedang melainkan dengan menggunakan golok. Si manusia aneh berkerudung hitam itu segera putar pedang hitamnya setengah lingkaran lantas ditarik kembali dan berdiri sama sekali tidak bergerak, kelihatannya dia ingin menggunakan ketenangan untuk menggagalkan serangan pihak lawan. Li Elo Ojiye segera tertawa dingin lagi. Aku mau tanya padamu, ujarnya lagi. Kau orang mempunyai hubungan apa dengan si penjahat naga merah itu? Kenapa kau menyarunam jahatnya yang pernah digunakan pada 20 tahun yang lalu? Kenapa kau meninggalkan tanda-tanda pembunuhan di mana-mana? Sembari berkata dia melintangkan goloknya di depan dada dan berhenti menyerang. HMM, urusan ini tidak ada sangkut lautnya dengan kau mendadak terdengar manusia aneh berkerudung hitam itu menyahut sambil memperdengarkan suara dengusannya yang amat dingin. Pedang hitam fabagaikan kilat cepatnya mendadak melancarkan serangan kembali menghajar tubuh Li Elo Ojiye. Dengan cepat Li Elo Ojiye menyingkir ke samping goloknya dengan menggunakan ilmu pedang Hue Eting Tiam Hoat dari aliran Tian Sanpei. Dia menutup serangan pedang tersebut lantas membabat dengan dasyatnya ke arah pundak lawan. Jika harus menghadapi orang lain dengan menggunakan ilmu golok yang begitu dasyatnya orang tersebut tentu sudah terluka di bawah serangannya. Tetapi ilmu pedang dari manusia aneh berkerudung hitam itu tidak ada di bawah kepandaian Li Elo Ojiye. Di dalam keadaan yang amat keperet, pedangnya disapu ke depan kembali mencukil pergi golok dari Li Elo Ojiye. Sengan cepat Li Elo Ojiye menyingkirkan goloknya ke samping lantas meloncat dua lau gekah ke belakang. Dia melirik sekejap ke arah si perempuan tunggal Tau Hang kemudian memandang lagi ke arah manusia aneh berkerudung hitam itu. Setelah itu matanya dengan amat tajamnya memperhatikan pedang hitam di tangan orang tersebut, agaknya dia sedang berpikir akan sesuatu. Sedang bibirnya sedikit bergerak mau mengucapkan kata-kata, air mukanya berubah jadi amat susah sekali untuk dilihat. Agaknya di dalam hati dia hendak mengutarakan sesuatu. Kauok titik kauok titik kauok tiba-tiba terdengar suara teriakan yang sangat aneh bergema datang dengan amat kerasnya. Selama hidupnya si perempuan tunggal Mi, belum pernah mendengar jeritan yang demiki anehnya, saking bergidik seluruh bulu kuduknya pada berdiri, dengan cepat dia putar kepalanya memandang ke arah di mana berasalnya suara tadi. Tampaklah di depan loteng sudah bertambah lagi dengan dua orang huasio, yang satu tinggi yang lain kurus kering. Melihat kedatangan kedua orang itu, Li Eloji agak melengat, tetapi sebentar kemudian sudah berteriak keras. Hei Tiatbok Eloji, si penjahat naga merah, kedatanganmu sangat bagus sekali. Terhadap diri si penjahat naga merah, perempuan tunggal pernah mendengar dari orang lain setelah dia turun dari gunung. Tetapi terhadap Tiatbok Tai Su ini sejak dahulu dia sudah mengetahui dari mulut suhunya yang merupakan salah satu pembantu dari si huasio. Tujuh jari yang kemudian mencelakai diri Ong Hei Siang Hiap. Si perempuan tunggal ini memangnya punya maksud untuk mencari orang ini. Kini setelah mendengar perkataan tersebut dia orang sama sekali tidak memperlihatkan perubahan apapun. Dengan amat tenangnya dia memandang diri mereka. Tiatbok Tai Su serta si penjahat naga merah sewaktu mendengar perkataan dari Lielo Ojiye ini mereka cuma memperdengarkan suara dengusannya yang amat dingin, empat buah metu dengan amat tajamnya memperhatikan dirinya lantas dengan perlahan mulai berjalan mendesak ke arahnya. HMM, HMM dendam satu kali pukulan tentunya kau masih ingat bukan? Sekarang aku mau libat ini hari kau orang mau lari kemana lagi? Dalam hati Lielo Ojiye merasakan hatinya bergetar dengan amat kerasnya, dia tahu keadaan sama sekali tidak menguntungkan dirinya. Ak-a-ah mereka sengaja datang untuk mencari gara-gara dengan diriku, pikirnya di dalam hati. Ternyata dia orang bukan bertujuan untuk mencari orang yang sudah menyaru sebagai si penjahat naga merah itu, jikalau malam ini mereka turun tangan dengan bekerja sama, hi urusan ini tentu sangat merepotkan sekali. Berpikir sampai di situ tidak terasa lagi hawa murninya segera disalurkan keluar dari pusat ke seluruh badan, dengan pusatkan seluruh perhatiannya dia mencekal kencang-kencang golok tipisnya, sepasang matanya dengan tajam tak berkedip memperhatikan seluruh gerak-gerik pihak musuh. HMM HMMM, akhirnya kalian datang juga, heee titik heee. Dengan begitu aku pun tidak usah pergi mencari kalian lagi, mendadak terdengar suara seseorang berbicara dengan ah sangat dinginnya. Orang yang baru saja berbicara itu bukan lain adalah si lelaki berkerudung hitam itu. Tiap bokta isu serta si penjahat naga merah segera bersama-sama melirik sekejap ke arahnya dengan pandangan menghina. Tetapi sewaktu tiap bokta isu dapat melihat pedang hitam yang ada di tangannya tampak tubuhnya gemetar dengan amat kerasnya, dari sepasang matanya secara tiba-tiba memancar keluar serentetan sinar yang berwarna hijau yang dengan amat tajamnya memperhatikan pedang tersebut. Ketika si penjabat naga merah melihat wajah susoknya agak aneh dia pun segera memandang ke arahnya dengan tajam. Hei tiap bokta isu terdengar manusia aneh berkerudung hitam itu berkata lagi dengan suara yang amat dingin sekali, kiranya kalian sehat-sehat saja sudah tentu pedang uhtien kiam ini kalian kenal bukan? Pada air muka tiap bokta isu tampak terlintas satu perubahan yang amat aneh, dia termenung berpikir sebentar lantas baru ujarnya. Apa mungkin si Huasyo tujuh jari masih hidup di dunia ini? Ketika Li Leojie serta si penjahat naga merah mendengar perkataan yang diajukan tersebut, bagaikan terkena aliran listrik bersama-sama berteriak kaget dalam hati mereka lantas timbul kembali rasa benci yang sudah terkubur lama sekali di dalam hati mereka. Cuma saja apa yang dipikirkan oleh kedua orang itu sama sekali berbeda, Li Leojie adalah ahli waris dari Hoasyong salah satu dari OVH yang hiap, pada tempohan si Huasyo tujuh jari sudah membinasakan diri Hoasyong berarti. Pula si Huasyo tujuh jari ini adalah musuh besar dari Li Leojie. Selama ini Li Leojie sama sekali tidak pernah membalas dendam karena menurut apa yang ia ketahui musuh besarnya sudah binasa, kini mendengar perkataan tersebut sudah tentu dia orang merasa terperanjat sekali. Sebaliknya di jalan pikiran si penjahat naga merah malah sebaliknya si Huasyo tujuh jari terjatuh ke dalam jurang karena terpukul oleh cambuk iblis dari Suwokotaisu, sedangkan si penjahat naga merah adalah anak murid dari Suwokotaisu itu berarti juga si penjahat naga merah ini adalah anak murid dari musuh besar pembunuh si Huasyo tujuh jari. Sebaliknya si perempuan tunggal Tau Hang pun sudah berpikir dengan amat kerasnya, karena si Huasyo tujuh jari ini adalah satu-satunya musuh bebu yutan dari suhunya Lok Yang. Mereka bertiga tanpa terasa lagi sudah merasa tegang, dan kini pada menanti jawaban dari manusia aneh berkerudung hitam itu. Terdengar manusia aneh berkerudung hitam itu sekali lagi tertawa dingin, dengan perlahan-lahan dia melepas kerudung yang menutupi wajahnya sehingga seketika itu jaga tampaklah sebuah wajah yang putih bersih dengan mulut yang kecil hidungnya mancung dan merupakan seorang pemuda yang sangat tampan sekali. Cuma sayang di atas wajahnya yang putih bersihiru secara samar-samar tampak warna kehijau bijauan yang menghiasi pipinya, walaupun senyuman menghiasi bibirnya tetapi tampaklah senyuman itu amat dingin dan kaku sekali. Si Huasyo tujuh jari ada atau tidak, di dalam dunia ini adalah sama suja. Dendam berdarah tersebut dapat dihitung oleh aku orang, ujarnya dengan perlahan. Selesai berbicara dia melirik sekejap ke arah Li Elo Ojiis, lantas sambungnya lagi. Si Huasyo tujuh jari mempunyai dendam dengan dirimu, kau orang boleh kari aku orang saja aku tidak menolak, tetapi kau harus tunggu dulu, biar aku bereskan hutang-priutang dengan orang itu terlebih dahulu kemudian baru pergi mencari kau. Li Elo Ojiis sama sekali tidak menyangka kalau dia orang akan mengatakan hal itu seperti sudah merencanakan hal ini masak-masak tak terasa lagi dia mengerutkan alisnya rapat-rapat. Lalu kau adalah apanya si Huasyo tujuh jari itu tanyanya. Soal ini kau orang tidak usah ikut campur sambut pemuda itu sambil memperlihatkan satu senyuman yang amat tawar dan dingin sekali. Aku orang berani memikul bebannya sudah tentu tidak akan ada sebabnya mencari gara-gara buat diriku sendiri. Baiklah ujar Li Elo Ojiis kemudian dengan ketus aku tentu akan khusus mencari dirimu untuk membalas dendam ini. Selesai berkata dia kebutkan ujung bajunya lantas hendak berlalu dari loteng tersebut. Tahan tiba-tiba terdengar tiap bok tai suh mementak dengan suara yang amat keras. Sambil membentak tangannya dia diayunkan ke depan sehingga terasalah segulung angin pukulan yang amat dasyatnya menghalangi Li Elo Ojiis. Titik. Li Elo Ojiis segera menghentikan langkahnya dengan gusar. Heeei titik tiap bok huasyo kau orang tidak usah jual lagak di hadapanku. Mendadak terdengar pemuda berbaju hitam itu membentak dengan suara yang amat keras. Pedang hitam dengan cepat berputar hingga membentak hawa pedang yang amat rapat sekali mendesak ke arah depan tetapi baru saja sampai di tengah jalan mendadak dia sudah menarik kembali serangannya dan maju satu langkah ke depan. Tubuhnya berputar dengan amat cepatnya ke samping sedangkan tangannya dengan mengikuti gerakan tersebut kirim satu tamparan yang amat nyaring ke atas pipi dari si penjahat naga merah yang berdiri di sampingnya itu. Tiga hari kensudian di atas puncak gunur kau yasan aku orang akan khusus menantikan datangan kalian berdua, ujarnya kemudian. Jika kalian tidak berani datang titik HMM, aku rasa kalian tidak akan mudah lolos dari bawah serangan pedangku. Si penjabat naga merah yang kena ditampar sehingga pipinya terasa amat sakit dalam hatinya menjadi amat gusar, dia meraung keras. Cambuk naga merah di tangannya dengan cepat dibabat ke depan menerjang tubuh pemuda berbaju hitam itu. Tubuh pemuda berbaju hitam itu sama sekali tidak bergerak, dia cuma memandang dirinya sambil tertawa dingin. Kelihatannya serangan dari si penjahat naga merah sudah hampir mengenai sasarannya, mendadak tiat roktaisu yang ada di sampingnya bergeser satu langkah ke depan dan menyambar cambuk naga merah tersebut. Ayuh pergi bentaknya dengan keras. Selesai berkata dengan cepat tubuhnya meloncat ke atas lalu melayang pergi dari loteng tersebut dan lenyap di tengah kegelapan. Di kalapet muda berbaju hitam itu melihat kedua orang itu sudah pergi dia segera mendengus dengan amat dinginnya lalu putar badannya dan melirik sekejap ke arah Li Elo Ojiyei. Serta si perempuan tunggal Tau Hong, mulutnya sedikit bergerak agaknya mau membicarakan sesuatu tetapi kemudian ditutup kembali dan putar kepalanya berjalan pergi dari sana. Kini tinggal Li Elo Ojiyei serta si perempuan tunggal Tau Hong yang saling pandang memandang tanpa ada yang mengucapkan sepatah katapun. Akhirnya si perempuan tunggal lah yang menjatuhkan diri ke depan memberi hormat kepada diri Li Elo Ojiyei. Terima kasih atas budi pertolongan dari Su Heng ujarnya dengan sangat hormat. Li Elo Ojiyei yang mendengar perkataan dari gadis yang ada di hadapannya ini memanggil dirinya dengan sebutan Su Heng dia orang menjadi melengak dan berdiri melongot. Lama sekali dia tidak mengucapkan sepatah katapun tetapi matanya dengan terpesona memperhatikan diri si perempuan tunggal Tau Hong itu. Akhirnya sinar matanya berhenti di atas medali perak yang tergantung di bagian dada perempuan tunggal tersebut, mendadak dia menjadi sadar kembali. Nona apakah bukan si perempuan tunggal Tau Hong yang baru saja mengalahkan Lo Chi yang suami istri dari Kiem Tien Pei di daerah selatan tanyanya kemudian. Kepadaku kau orang memanggil si orang tua dengan sebutan Su Heng? Dengan sedihnya si perempuan tunggal menundukkan kepalanya. Pada 40 tahun yang lalu Su Hu sudah menyepi di atas gunung Buliang San tidak mau mencampuri urusan dunia Kang Oung lagi sudah tentu Su Heng sudah tidak mengenalnya lagi. Sedangkan tindakan dari Sumo Ai untuk mengalahkan si Ong Heong Suani istri di dalam tiga jurus kemudian menuju ke arah selatan tidak. Bukan karena Sumo Ai ingin mencari jejak dari ciciku, aku tidak bisa berbuat apa lagi dan terpaksa harus melakukan tindakan ini. Mendengar perkataan itu tampak sepasang metu dari Li Elo Ogie sedikit beser kedip-kedip mendadak dia menjerit kaget. Ah, apakah lo Su Su Heng masih ada di dalam dunia tanyanya dengan cepat. Si perempuan tunggal Tau Hang yang teringat kembali dengan jerih payah suhunya Gong Gong I Kou selama 10 tahun mendidik dirinya tidak disangka belum lama turun gunung berturut-turut di dalam satu malaman sudah menderita kekalahan di tangan Lim TOU serta pemuda berbaju hitam itu. Mendengar perkataan tersebut dia jadi amat sedih sehingga tidak tertahan lagi air matanya mengucur dengan amat gerasnya. Dia orang tua masih berada dalam keadaan sehat walafiat sahutnya sambil mengangguk. Li Lu Jiyai sama sekali tidak menyangka kalau angkatan tua yang sudah lenyap 40 tahun lamanya secara tidak disengaja sudah diperoleh beritanya. Saat ini di dalam hatinya tidak terkira girangnya dia segera tertawa terbahak-bahak dengan amat kerasnya, lantas mencekal sepasang tangan dari si perempuan tunggal kencang-kencang. Sungguh tidak disangka dia orang tua masih hidup di dalam dunia, serunya sambil melelahkan air matanya pada puluhan tabun yang lalu Iheng beserta Chong Teh pernah menjelajahi seluruh tempat untuk mencari berita dari kedua orang Lu Ociampuei. Kurang lebih kami berkelana selama tiga tahun lamanya tetapi tidak memperoleh hasil juga. Akhirnya kami menganggap mereka berdua orang tua sudah menemui ajalnya, karena itu aku lantas berdiam di atas gunung Wabiyehoi. Siapa sangka Lok Susho masih dalam keadaan sehat-sehat saja sungguh hal ini sangat diluar dugaan. Si perempuan tunggal Tau Hang yang mendengar perkataan ini hatinya merasa amat terharu, dengan cepat dia berusaha menahan rasa sedih yang mencekam di dalam hatinya lantas bertanya. Sumo Ai pernah mendengar perkataan dari Su Hu, kecuali Su Heng seorang masih ada Jie Su Heng dia orang sekarang berada di mana? Li Elo Oje yang ditanyai dengan pertanyaan tersebut akhirnya tidak kuasa lagi menahan menetesnya titik-titik air metu dari kelopak matanya. Jie Su Hengmu aku rasa sudah lama meninggal, sejak Jie Su Hengmu meninggal dia orang sudah uring-uringan terus akhirnya di atas pertemuan puncak para jago di atas gunung Hoasan dia menemui kekalahan di tangan Tian Pian Xiao Chu membuat hatinya semakin tidak keruan. Sejak kepergiannya sampai saat ini tidak kembali juga, aku rasa Su Hengmu itu tentu sudah menemui ajalnya. Tetapi sambungnya kemudian setelah menghembuskan napas panjang. Sekalipun Chong Teh sudah pergi tetapi pada waktu-waktu dekat ini dia mempunyai seorang keturunan yang bisa mengangkat tinggi nama keluarganya, hal ini boleh dikata merupakan satu peristiwa yang patut digembirakan. Mendengar perkataan tersebut si perempuan tunggal segera merasakan hatinya tergetar amat keras, tidak kuasa lagi dia nyalutuk. Keturunan yang Lie Lo Ogie Su Hengmu maksud, apakah dia bernama Lim Teh Ouh? Mendengar disebutnya nama Lim Teh Ouh dengan pandangan yang amat tajam Lie Lo Ogie memperhatikan diri si perempuan tunggal membuat Lie Orang Sa ketika itu juga menjadi malu sehingga air mukanya berubah memerah. Bagaimana kau orang bisa tahu apakah sudah bertemu dengan dia orang tanya Lie Lo Ogie kemudian. Si perempuan tunggal yang teringat kembali sifat dari Lim Teh Ouh yang amat jumawa itu dalam hati segera merasa mendongkol lagi. Bagus sekali serunya keras. Ternyata Jie Su Heng mempunyai seorang putra yang begitu baiknya, aku hampir-hampir saja terluka di tangannya. HMM, kepandayan silat yang dia orang miliki sungguh amat lihai sekali. Aaaa tentu kau orang sudah salah melihat bantah Lie Lo Ogie dengan cepat dia gelengkan kepalanya berulang kali. Mana mungkin kepandayan silat yang dimilikinya pada saat ini sangat lihai tetapi bakatnya memang sangat bagus. Si perempuan tunggal yang mendengar Lie Lo Ogie berkata kalau kepandayan silat dari Lim Teh Ouh tidak tinggi dia orang segera membantah dengan ngotot. Subeng terlalu memandang rendah dirinya, bila dia orang disuruh bertempur melawan pemuda berbaju hitam itu mungkin dia masih dapat merebut kemenangan. Lie Lo Ogie memang tidak mengetahui kalau Lim Teh Ouh sebetulnya memiliki kepandayan silat yang amat tinggi, ketika teringat kalau kepandayan silat pemuda berbaju hitam itu seimbang dengan dirinya tidak terasa lagi dia tertawa terbahak-bahak. Aku bilang, sekalipun Chong Teh mempunyai seorang keturunan yang bagus tetapi kepandayan silatnya belum jadi, bagaimana Sumo Ai memandang begitu tinggi terhadap dirinya. Si perempuan tunggal yang mendengar Lie Lo Ogie terus-menerus tidak mau percaya, dia lantas mengganti dengan bahan pembicaraan yang lain. Su Heng, kau mau pergi ke mana? Tanyanya. Dengan perlahan Lie Lo Ogie menghembuskan napas panjang. Aku telah menguntit si penjahat naga merah palsu selama sebulan dan boleh dikata ini hari baru dianggap selesai. Setelah ini aku mau pergi memenuhi janji dengan si pemuda berbaju hitam keturunan dari Hua Sio tujuh jari itu lantas pergi juga ke Ching Jan untuk memenuhi janji seorang jagoan berkepandian tinggi. Sumo Ai maukah kau orang berjalan bernama sama dengan Iheng? Si perempuan tunggal segera mengangguk dan tersenyum, dengan bergandengan tangan mereka berdua segera meninggalkan loteng setan tersebut. Malam semakin kelam, angin musim semi sepoi-sepoi titik. Titik bintang yang kecil memancarkan sinar yang terang dari tengah udara menyinari permukaan tanah secara samar-samar. Suara gonggongan anjing dengan ramainya bergema memecahkan kesunyian dan menambah keseraman pada malam hari itu. Di atas jalan raya yang amat sunyi itu mendadak tampaklah dua sosok bayangan hitam yang berkelebat dengan amat cepatnya, kedua sosok bayangan itu walaupun kelihatan sangat tenteng tetapi gerakannya sangat cepat sekali laksana berkelebat. Mereka berdua adalah Li Elojie serta si perempuan tunggal Tau Hong. Si perempuan tunggal tersebut sejak kecil yang sudah kehilangan orang tua sejak turun gunung belum pernah merasa gembira. Seperti hari ini dia telah menganggap Li Elojie sebagai orang tuanya sendiri, sambil tersenyum dia. Mencekal rat-rat lengan dari Li Elojie sedang mulutnya tiada hentinya berbicara. Su Heng, bukankah kau orang mau pergi ke Ching Jan untuk menemui jagoan berkepandaian tinggi itu, sebetulnya kepandaian dia orang telah mencapai seberapa tingginya? Li Elojie yang melihat perempuan tunggal itu memandang dirinya dengan begitu mesra dia pun sudah menganggap dirinya sebagai putrinya sendiri, mendengar pertanyaan tersebut dia segera tertawa. Hehehe jika dibicarakan sungguh hatiku merasa kecewa sekali, bukan saja I Heng tidak mengetahui bagaimana macamnya orang itu bahkan sampai seberapa tinggi kepandaian silat yang dimiliki olehnya aku sendiri pun tidak tahu. Cukup kita bicarakan tentang aku yang cuma mendengar suaranya saja. Hal ini sudah jelas memperlihatkan kalau ilmu meringankan tubuhnya sudah dilatih hingga mencapai pada taraf kesempurnaan. Ternyata I Heng telah kehilangan sebuah tameng baja tanpa aku rasa, coba kau pikir seberapa tingginya kepandaian orang ini. Sampai waktunya aku pun ingin menemu orang ini, ujar perempuan tunggal setelah mendengar perkataan tersebut. Aku tidak percaya dengan ketajaman mataku dia orang masih bisa lolos juga. Li Elojie cuma tersenyum tidak mengucapkan kata-kata lagi. Su Heng, seru si perempuan tunggal Tau Hang medadak, agaknya dia sudah teringat akan sesuatu pertemuan di atas puncak pertama Chin Jan bukankah pada tanggal 5 bulan 5? Mendengar perkataan ini Li Elojie jadi terperanjat. Aku tidak memberitahu waktunya kepadanya bagaimana dia bisa tabu pikirnya. Tetapi dia mengangguk juga. Sumo Ai mengetahui dari mana tanyanya. Bukankah tagal itu adalah janji Lim Teo kepadaku, aku melihat dengan metu kepala sendiri dia orang mengerahkan tenaga saktinya mengukir di atas batu sedalam beberapa cun, jelas kepandaian silatnya amat tinggi sekali. Bagaimana kau orang bisa berkata demikian kalau ilmu silat yang dimilikinya biasa saja? Li Elojie yang mendengar 2-3 kali si perempuan tunggal Tau Hang mengatakan kalau kepandaian yang dimiliki Lim Teo U sangat tinggi, pula keandahan dari Seng Kerbau waktu ada di kuil Chiang Lian si kemarin malam, pikiran di dalam hatinya jadi goyang juga. Bangsat cilik, kau berani juga mempermainkan diriku? Dia segera mendengus dingin dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Si perempuan tunggal yang melihat air mukali Elojie memperlihatkan sikapnya yang kurang sanang. Dia segera menyingkirkan urusan itu jauh dari pembicaraan, sejak waktu itu dia cuma menceritakan bagaimana sewaktu dia belajar ilmu silat dari suhunya di atas gunung Boliang San. Kedua orang itu kembali berlari lagi beberapa saat lamanya. Mendadak di hadapan mereka sudah terhalang kembali dengan sebuah gunung yang amat besar sekali. Mendadak Li Elojie seperti sudah teringat akan sesuatu hal, dia segera menghentikan langkahnya lalu berkata kepada si perempuan tunggal. Sumoib, tiga hari kemudian aku mau pergi ke gunung Haoyasan untuk melihat pertempuran antara utusan dari Huasyo berjari Tujub serta Tiat Boktaisu dan si Panjahat Naga Merah. Di sana aku mau melihat dulu kepandayan dari pemuda itu, kau rasa bagaimana? Jikalau Suheng mau pergi sudah tentu Sumoai akan mengiringinya, sahut si perempuan tunggal sambil tertawa. Tetapi aku harus pergi meninggalkan pesan Dulun Sengau Chiang Chau suami istri kalau sejak hari ini aku tidak kembali lagi ke sana. Kau orang memang seharusnya berbuat demikian sahutnya membenarkan. Siapa tahu baru saja dia selesai berkata mendadak dari belakang gunung terdengar suara bentrokan senjata tajam amat ramai sekali, tidak terasa lagi dia jadi merasa sangat heran sekali. Di tengah malam buta seperti ini siapa yang sedap bertempur di tempat itu? Pada saat itulah dari puncak gunung tampaklah sesosok manusia meloncat turun dengan amat cepatnya, walaupun berada i kegelapan malam yang amat buta tetapi mereka bisa melihat jelas sewaktu orang itu memainkan ujung jubahnya. Tampaklah jubahnya berwarna merah yang dipakainya berkibar tertiup angin, diikuti dari belakang badannya kembali ada orang yang menguntip. Orang itu mempunyai perawakan yang kurus tinggi dan amat kaku, sekali pandang saja li elojie sudah tahu siapakah orang itu sehingga tanpa terasa lagi sudah menjadi kaget. Ah 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 ah, si pembesar buta serta si huasyo mayat hidup, bagaimana mereka bisa berada di sini pikirnya keheranan. Si perempuan tunggal yang tiba-tiba melihat orang yang sedang dikejar oleh si pembesar buta serta si huasyo mayat hidup itu tak terasa serunya dengan keras. Suheng cepat pergi, malam ini aku orang mau suruh kau melihat sendiri bagaimana lihainya kepandayan silap dari Lim T.O.U. Di tempat kejauhan terlihatlah si pembesar buta serta si huasyo mayat hidup itu berkumpul jadi satu. Tunggu dulu, ujar li elojie dengan cepat. Kita coba dengarkan dulu apa yang sedang mereka katakan. Sambil berkata dengan cepat dia membawa si perempuan tunggal untuk bersembunyi di bal, sebuah batu gunung yang besar di bawah kaki gunung itu. Tidak lama kemudian tubuh si pembesar buta serta si huasyo mayat hidup sudah semakin mendekat. Terdengar si huasyo mayat hidup dengan amat gelusar memaki. Kurang gajar, malam ini aku sudah bertemu dengan setan. Si pembesar buta pun menghembuskan napas panjaseng. Hei ombak belakang dari sungai tiang kiang mendorong ombak di depan orang-orang lama sudah diganti dengan orang-orang baru. Tidak ku sangka cuma beberapa saat saja Lim T.O.A. si bocah pengangon kerbau itu sudah memiliki kepandayan silat yang demikian lihainya. Hem, jikalau orang ini tidak dibasmi secepatnya, aku lihat sekalipun ong ia sendiri juga tidak akan sanggup menandingi dirinya seru si huasyo mayat hidup dengan gusarnya. Jikalau dibiarkan terus, maksud kita untuk menjago seluruh bulim tentu merupakan satu urusan yang sukar untuk dilaksanakan. Perkataanmu sedikit pun tidak salah sahut si pembesar buta sambil menghela napas panjang. Jika dilihat dari situasi ini hari, kita orang bisa loloskan diri saja sudah boleh dikata sangat untung. Saat itulah si perempuan tunggal yang bersembunyi di baik batu besar sudah menyenggol diri Li L.O.J.E. Su Heng sudah dengar sendiri bukan ujarnya sambil tertawa. Aku bilang tenaga dalam dari Lim T.O.U sudah mencapai pada taraf kesempurnaan dan bukanlah omongan kosong bukan? Li L.O.J.E. cuma merasa amat mengkel sekali terhadap diri Lim T.O.U tidak seharusnya dia orang menyelimuti dirinya tetapi saat ini dia cuma mengangguk tanpa mengucapkan sepatah katapun. Jarak dari si pembesar buta serta huasyo mayat hidup saat ini tinggal dua kaki saja dari tempat persembunyian mereka sehingga tasbeh serta tongkat besi yang mereka bawa bisa kelihatan dengan amat jelasnya. Mendadak terlihatlah si pembesar buta menghajarkan tongkat besinya ke atas tanah. Saudara mayat hidup ujarnya dengan amat gusar. Jikalau mataku tidak buta, sekalipun Lim T.O.U si bangsa cilik itu mempunyai tiga kepala enam tangan pun aku pasti akan menantang dia untuk bertempur satu lawan satu. Siapa tahu baru saja dia selesai berbicara mendadak tongkat besinya dihajarkan ke atas batu besar yang ada di sampingnya bersamaan pula bentaknya gusar. Bajingan kau jangan mengira aku orang buta bisa dipermainkan sesukanya. Si pembesar buta ini memang benar-benar sangat lihai sekali, sekalipun sepasang matanya sudah buta tetapi ketajaman pelinganya jauh lebih tajam beberapa kali lipat dari orang biasa, karena itu begitu si perempuan tunggal memperdengarkan suaranya dari tempat kejauhan dia sudah mendengarnya. Cuma saja karena sifatnya yang amat lecik dan tidak pernah memperlihatkan perubahan pada wajahnya sehingga sekalipun mau turun tangan dia berbicara dulu soal lurusan lain untuk menutupi maksud tersebut kemudian dengan mengambil kesempatan sewaktu orang tidak bersiap-siap dia melancarkan serangan bokongannya. Jikalau caranya ini ditujukan pada orang lain mungkin bisa berhasil tetapi sayangnya kedua orang itu bukanlah manusia sembarangan. Dengan cepat Li Elojie menarik tangan perempuan tunggal untuk diajak muncul, siapa sangka tarikannya ini ternyata sudah mencapai sasaran yang kosong. Li Elojie tidak berani berdiam terlalu lama lagi, tubuhnya dengan cepat meloncat mudur ke belakang menghindarkan diri jauh-jauh dari batu besar tersebut. Belum sampai dia berhasil berdiri tegak terdengar suara ledakan yang amat keras, batu yang amat besar itu segera hancur berantakan jadi 4-5 bagian oleh gebukan tongkat besi dari pembesar buta ini. Li Elojie yang merasa khawatir terhadap keselamatan dari si perempuan tunggal Tau Hang itu, dengan cepat dia menoleh ke arah sana untuk mencari dirinya dan siapa tahu jejaknya sudah tidak tampak lagi, ketika dia angkat kepalanya ke atas, saat itulah dia baru bisa melihat sesosok bayangan hitam yang berkelebat dengan amat cepatnya menuju puncak gunung itu. Saat itulah dia baru sadar kembali, pikirnya. Sungguh menyesal sekali, tidak aku sangka ilmu silat dari sumoai bisa begitu dasyatnya. Dia tidak mau berdiam lebih lama lagi di tempat itu, hawa murninya dengan cepat ditarik lalu dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh yang paling lihai dia mengejar dirinya ke atas. Sebaliknya si pembesar buta serta si huwasyo mayat hidup hampir-hampir boleh dikata tidak dapat melihat jelas keadaan dari bayangan manusia itu mereka menganggap tongkat. Besinya itu sudah menghajar batu sehingga mengejutkan dua ekor burung yang lantas terbang ke angkasa karena kaget. Sewaktu li elo ojie tiba di atas puncak, tau hong itu sudah menantinya di atas, begitu dia sampai tiba di sana sambil menuding ke arah sebuah bukit kecil. Ujar si perempuan tunggal dengan cepat. Suheng, kita tidak boleh membuang waktu lebih lama, tidak peduli bagaimanapun sebelum meninggalkan kiem tienpei, chi yang cao suami istri tidak dapat menderita luka di tangan lim teowu. Li elo ojie mengangguk. Memang seharusnya begitu, ayo cepat pergi ke sana. Mereka berdua tidak berani membuang waktu, dengan cepat tubuhnya meloncat setinggi 1-20 kaki lantas berjumpalitan di tengah udara amat lincahnya, bagaikan dua ekor burung malam dengan cepatnya mereka menuju ke arah lembah gunung tersebut. Ketika hampir tiba di tempat itu mendadak li elo ojie bisa melihat si gadis cantik pengengon kambing serta li si awie sedang duduk di atas sebuah batu besar dengan tenangnya, mereka pada saat itu sedang ngobrol dengan gembira, sedikit pun tidak kelihatan rasa kaget atau jari. Tetapi pada jarak beberapa kaki dari kedua orang itu tampaklah 8, 90 orang sedang berputar-putar saling desak-mendesak dengan amat kacaunya, senjata tajam yang ada di tangan setiap orang tampak berkelebat saling tusuk dengan ramainya, keadaan mirip sekali dengan pertempuran yang amat sengit, tapi sama juga seperti dengan satu permainan belaka. Li elo ojie dengan perempuan tunggal dengan cepat melayang turun di samping badan si gadis cantik pengengon kambing serta li si awie. Si gadis cantik pengengon kambing serta li si awie yang melihat dari tengah udara mendadak melayang turun dua orang dalam hati mereka merasa terperanjat sekali, tetapi setelah mengetahui siapa yang baru datang itu mereka jadi amat terperanjat bercampur girang. Belum sempat mereka mengucapkan sesuatu li elo ojie sudah keburu berkata, Wan jie, iai jie nyali kalian berdua sungguh besar sekali, kenapa kalian duduk tenang-tenang di sini? Tia, bagus sekali kedatanganmu, coba kau lihat Lim Koko sedang bermain dengan kera, serunya sambil menunjuk ke tengah kalangan. Wan jie, kau jangan sembelarangan ngomong, seru li elo ojie kebingungan. Siapa yang sedang main dengan kera? Coba kau lihat di sana. Sahut si gadis cantik pengengon kambing sambil menunjuk kembali ke tengah kalangan itu. Orang itu dibikin kocar kacir oleh Lim Koko, mereka tidak sanggup mengalahkan Lim Koko tetapi untuk melarikan diri pun tidak sanggup a-a-a-ah. Kepandaian silap dari Lim Koko sungguh lihai sekali. Li elo ojie yang mendengar perkataan tersebut segera mendengus, ketika memandang ke tengah kalangan dia bisa melihat tahu heong suami istri, si gadiai berbaju hijau ciang benghau, hua siok, pengemis serta empat orang pemuda berbaju hitam cuma bisa berputar-putar seluas beberapa kaki saja, bahkan pada kening setiap orang sudah dibasahi oleh keringat yang mengucur keluar dengan derasnya. Di bawah sinar rembulan yang samar-samar dia orang hanya dapat melihat jago-jago yang terkurung itu sedangkan bayangan dari Lim TOU sama sekali tidak kelihatan. Saat itu terdengar si au heong ciang cao dengan amat gelusarnya berkoa-koa keras. Lim TOU teriaknya keras. Kau bangsa cilik liar, kalau mau bunuh cepatlah bunuh diri kami, aku orang sekalipun sudah tua tapi tidak takut mati. Hum, jikalau pada suatu hari aku tidak hancurkan badanmu sampai berkeping-keping aku orang tidak akan puas dengan dendam ini. Hum, ra, cuma gemas aku elo on yo tidak berhasil melatih ilmuku sehingga mencapai kesempurnaan terdengar au hei bong pun sedang berteriak. Jikalau kau orang mempunyai nyali lepaskanlah kami saat ini, tiga tabun kemudian jikalau aku tidak berhasil mengorek keluar jantungmu aku sumpah tidak akan jadi manusia. Jika didengar dari suara makian au heong suami istri, sekalipun di tengah kalangan tidak kelihatan bayangan dari lim TOU tetapi si perempuan tunggal serta li elo je percaya kalau orang yang sedang bertempur di tengah kalangan itu bukan lain adalah diri lim TOU. Tidak terasa lagi beratus-ratus macam pikiran bersama-sama kerkumpul di dalam benaknya, diam-diam dia menduga tentunya lim TOU si bocah cilik ini sudah mempelajari kitab pusaka Tukong Pitliok. Baru saja dia berpikir sampai di sini mendadak dari tengah kalangan pertempuran terdengar suara tangisan yang amat keras si huo siu itu, sembari menangis keras dia menggerak-gerakan keki tangannya yang tidak leluasa itu dan memohon tak henti-hentinya. Kong cuya, kau lepaskan diriku, coba bayangkan aku masih punya sakit hati yang belum terbalas jikalau ini hari aku menemui ajalku karena kecapaian bukankah aku mati dengan hati tidak tenteram. Dari tengah kalangan pertempuran segera terdengarlah suara tertawa yang amat ringan sekali. Plaak di atas pipisi rase salju secara tiba-tiba sudah kena tamparan yang amat keras sekali sehingga membuat Wajahnya ketika itu juga membekas lima jari dengan amat jelasnya. Para pembaca sekalian tentu menganggap Lim Teo sudah memiliki ilmu melenyapkan diri bukan padahal pikiran saudara-saudara sekalian salah besar, gerakan tubuhnya tidak sampai kelihatan hal ini disebabkan saking cepatnya gerakan tubuh dari dia orang sehingga pandangan mati orang yang menonton serasa kabur dibuatnya. Saat ini Li Lo Jiye benar-benar sudah merasa tidak tega, dia melirik sekejap ke arah si perempuan tunggal. Su Heng, terdengar si perempuan tunggal memohon dengan perlahan, cepatlah suruh dia orang berhenti. Lim Teo Wu Teriak Li Lo Jiye dengan cepat memandang di atas wajah ayah musipan cingan emas sakti Lim Chong yang mempunyai persahabatan sama seorang musuh besar kau lepaskanlah dirinya satu kali. Selesai berkata Li Lo Jiye menganggap tentunya Lim Teo Wu akan memberi jawaban, siapa tahu sekalipun sudah ditunggu beberapa saat lamanya tetap tidak mendengar jawabannya, pikirannya segera berputar, teriaknya kembali dengan lantang. Lim Teo Aku tahu tentu dalam hatimu masih ragu-ragu, jikalau kau tidak percaya cobalah pikirkan kata-kata ini. Hutan belantara, Lim, lebat bagaikan sutra gunung bersalju, halsan, dan daerah sekitarnya membawa kepedihan hati. Bukankah syair itu ayahmu Lim Hamsan paling suka membacanya syair itu ayahmu si pancingan emas sakti setelah istrinya meninggal dia sering baka dan akhirnya dengan membawa putranya dia orang meninggalkan gunung Go Biye. Aku pikir dia orang mengubah dirinya dengan Lim Hamsan dan sudah tentu hasil gubahan dari kedua patah syair tersebut. Coba kau pikir betul tidak perkataanku itu. Selesai berkata Li Lo Oje memandang kembali ke tengah kalangan untuk menantikan jawaban dari Lim Teo Wu. Mendadak dari tengah kalangan berkumandang suara suitan panjang yang menggetarkan seluruh lembah tersebut membuat setiap orang telinganya terasa sakit sekali, seluruh dedaunan serta renting pada berguguran sedang pepohonan pada bergetar dengan amat keras sekali. Sebentar kemudian segera terlihatlah sesosok bayangan hijau yang datang bagaikan kilat cepatnya meluncur ke tengah udara, hanya di dalam sekejap saja dia sudah melewati punca gunung dan berlalu dari sana diiringi suitan panjangnya yang amat mengerikan itu. Si perempuan tunggal yang melihat Lim Teo Wu tidak mau bertemu babkan berlalu dari sana dengan diiringi suara suitan panjangjang secara samar-samar membawa kepedihan hatinya. Dia segera tahu kalau dia orang sudah teringat akan ayahnya setelah mendengar penjelasan tersebut, dia merasa bahwa orang ini rada aneh sekali. Ketika teringat pula kalau dia orang pun mempunyai medali perak, hatinya semakin dibuat bingung lagi, hanya di dalam sekejap saja berpuluh-puluh pikiran bersama-sama saling desak-mendesak dalam benaknya. Mendadak dia sadar kembali dan serunya pada Lielo Ojia yang ada di sampingnya. Su Heng Sumo Ai mau pergi mengejar dirinya. Kemudian serunya kepada Au Heong yang berdiri termangu-mangu di tengah kalangan, ujarnya dengan keras. Budi kebaikan dari kalian suami istri berdua. Aku orang merasa sedih tidak bisa membalasnya, keagungan serta perkembangan dari Kiem Tien Pei. Selanjutnya aku serahkan pada kalian, kalian berusahalah untuk tancapkan kaki kalian di dalam bulim dengan mengandalkan kepandayan sendiri. Aku orang di sini minta diri dulu, nanti lain waktu jika ada jodoh kita bertemu kembali. Selesai berkata tanpa menanti jawaban dari orang Kiem Tien Pei lagi dia segera tersenyum kepada Li Xiaowie serta si gadis cantik pengengon kambing lantas bagaikan sambaran kilat. Cepatnya dia berkelebat menuju di mana Lim Tien Pei tadi pergi. Kita balik kepada diri Lim Tien Pei setelah berhasil mengalahkan si perempuan tunggal di atas lotenglar. Iyas melihat orang-orang dari Kiem Tien Pei pada lenyap, dia tahu mereka tentulah sedang pergi mengejar si gadis cantik pengengon kambing serta Li Xiaowie dua orang. Karena takut mereka berdua menemui bencana, dia melepaskan diri dari si perempuan tunggal untuk mengejar keluar. Seraya tadugaannya sedikit pun tidak salah, orang-orang dari Kiem Tien Pei dengan mengandalkan jumlah banyak telah mengerubuti si gadis cantik pengengon kambing serta Li Xiaowie di dalam sebuah lembah gunung. Dikarenakan Ong Heong mengingat hubungannya dengan Li Lo Ogie maka dia orang tidak sampai turun tangan jahat terhadap mereka. Dia cuma memerintankan anak buahnya untuk menawan mereka hidup-hidup, waktu itulah keadaan dari si gadis cantik pengengon kambing serta Li Xiaowie jadi amat bahaya. Pada saat yang amat kritis itulah Lim Teo U tiba di tempat tersebut, untung saja dikarenakan pikiran yang baik dari Ong Heo Ogie ini, Lim Teo U pun tidak ingin turun tangan jahat terhadap diri mereka, sebaliknya dengan menggunakan ilmu sakti meringankan tubuh yang amat libai yang berhasil dipelajari dari kitab pusaka Tukong Pit Liok dia mengurung dan mempermainkan mereka. Set itulah setelah Lim Teo U mendengar suara dari Li Lo Ogie yang meminta dia orang melepaskan diri Ong Heo Ogie, dalam hati dia merasa amat keheranan. Setelah mendapat penjelasan dari Li Lo Ogie yang menerangkan asal-usul dari ayahnya dan dia pikir perkataan tersebut sedikit pun tidak salah, waktu itulah dia merasakan kepalanya seperti dipukul dengan martil dan terasa di dalam hatinya amat sedih sekali. Dia teringat kembali pesan ayahnya yang melarang dia orang belajar silat tetapi menjelang kematiannya dia sudah menyerahkan kitab pusaka atau A.L.O.O. Chin Keng dan dia disuruh mempelajari dengan teliti, bukankah semua urusan itu ada sebab-sebabnya? Kiranya sejak kekalahan di tangan Tian Pian Xiao Chu mulai saat itu dia tidak pernah mempelajari lagi ilmu silat malah sebaliknya dia terus-menerus mempelajari ilmu surat. Lim T.O.U. dengan A.A. amat cepatnya berlari terus, entah sudah seberapa jauh dia berlari tetapi dia orang tidak tahu juga. Saat itu cuaca sudah terang pandangan di depannya cuma tampak sinar keemas-emasan yang mulai menyinari empat penjuru disertai suara deburan ombak yang amat perlahan. Kiranya dia sudah tiba di tepi sungai, tak apa banyak berpikir panjang lagi dia segera jatuhkan diri di tepi sungai itu dan tidur dengan nyenyaknya.